Pemirsa hujan mengguyur sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari, menyebabkan air sungai Citaro meluap dan menyebabkan jalan raya penghubung antar kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Banjir merendam jalan raya utama penghubung antar kota dan Kabupaten Bandung, tempatnya di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu Siang. Banjir setinggi mencapai 70 cm ini akibat luapan sungai Citaro, usai kawasan Bandung laya di guhir hujan sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Akibatnya aktivitas warga terutama penghubung, tidak sedikit kendaraan yang mogok karena memaksa menerobos banjir. Sementara sebagian penghubung memilih menghindari banjir dengan memotar arah meski jaraknya lebih jauh. Selain memutus akses jalan, banjir juga memaksa pertokohan dan pedagang kaki lima di sekitar lokasi banjir tutup sementara waktu. Ini banjir kayak gini emang sering Pak di sini Pak? Sering, sering banjir. Pastilah tiap tahun pasti di sini. Emang kalau hari Minggu gini juga biasanya jualan ya Pak ya? Jualan, kalau nggak banjir pasti jualan. Banjir luapan sungai Citaro juga merendam penghubungan warga di Kecamatan Dayakolot, Balai Endah dan Bojong Suang, Kabupaten Bandung. Banjir setinggi mencapai 1,5 meter ini mulai merendam penghubungan warga sejak Sabtu malam. Warga pun terpaksa menggunakan perahu kayu untuk beraktifitas, sementara sebagian warga memilih pengungsi kerumah saudara. Warga berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap terjadi ketika hujan deras mengguyur. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal melaporkan.